Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya, oke hari ini Senin 11 Juli 2023, oke yes kita di dalam posisi bagus, naik hampir 1%, semoga sentimennya positif terus, sampai 7500, 7500 dan mungkin 8000 ya, harapan kita. Oke ya, hari ini gue mau bahas soal insiders ya, insiders ya, oke insiders itu adalah orang dalam perusahaannya ya, lo bisa bilang dia adalah direksi dirut atau komisaris ya, itu insiders, ya insiders itu ya tau kondisi perusahaan guys, tau, lebih tau daripada kita yang hanya membaca laporan keuangan, kita ini outsiders, outsider kita ini orang luar ya, gak tau daleman aslinya itu gimana. Tentu yang lebih tau ya, direktur utama, direksi, komisaris, nah mereka lebih tau ketimbang kita. Sehingga hal ini memunculkan keuntungan sendiri buat para insiders ya, sehingga mereka tuh jadi tau kapan waktunya entry saham, dan kapan waktunya jual saham, mereka paling tau guys. Mereka, karena ya itu tadi, pokoknya mereka jauh lebih tau daripada kita. Nah, Peter Lynch itu, nah hari ini gue, gue nanti mau jadikan BJBR, BJTM, dan SMDR sebagai studi kasus ya. Nanti untuk pembuktian omongannya Peter Lynch ini benar atau enggak ya. Nah, Peter Lynch ini dia pernah mengeluarkan sebuah statement ya. Nah, ini bisa jadi bahan pelajarannya buat kita ya. Nanti kita akan lihat pembuktiannya bareng-bareng. Dia nulis gini guys, dia ngomong gini, insider might sell their shares for any number of reasons. Artinya, para insider itu mungkin kalau mereka jual sahamnya, mungkin ada banyak alasan ya. Ada banyak alasan mereka untuk menjual sahamnya. But, they buy them for only one. They think the price will rise. Tapi, kalau para insider ini udah mulai beli saham dari perusahaannya mereka sendiri deh, itu kemungkinannya cuma satu guys, enggak ada yang lain. Mereka berpikir harganya bakal lain. Oke, jadi poinnya gini, Peter Lynch sama gini. Kalau lu lihat insiders lagi jual saham, itu alasannya bisa macam-macam. Mungkin aja alasannya, contoh, dulu gue lupa dirutnya BCA ya, atau komisar se-BCA itu jual sahamnya karena dia mau betulin rumahnya. Renovasi rumah, nah itu alasan. Atau mungkin ada yang jual saham karena tahu perusahaannya lagi kinerjanya buruk, bisa jadi. Atau dia ada yang jual saham mungkin karena anaknya mau nikah, bisa jadi. Jual saham karena mungkin lagi mau biaya berobat, bisa jadi. Macam-macam. Jadi, intinya kalau insiders jual saham mereka, itu alasannya itu banyak. Banyak banget. Macam-macam. Tapi, Peter Lynch bilang, ketika mereka beli sahamnya sendiri, maka itu enggak ada kemungkinan lain. Kemungkinannya cuma satu ya, mereka berpikir, they think the price will rise. Mereka berpikir harga sahamnya bakal naik dalam waktu dekatnya. Ini yang kita bisa jadikan pelajaran. Oke, yang pertama ya. Oke, nanti lu cek, lu sendiri ya guys, yang nonton video gue yang akan jadi saksi, nanti kita lihat betulan enggak statementnya Peter Lynch ini. Karena pertama gue akan ambil kasus BJBR dulu ya. Kita kan tahu ya, BJBR K1-nya jelek. Ya, K1-nya jelek karena ada beban yang nambah ya. Konon yang ada yang ngasih penjelasan ke gue bahwa itu karena banyak orang nabung di BJBR, terutama depositu ya, sehingga bebannya nambah. Jadi, sebenarnya artinya itu positif untuk sementara. Kelihatan negatif doang awalnya, tapi nanti itu sebenarnya hasilnya positif. Nah, ketika harga pada jatuh ya, BJBR itu ya. Kemarin ya, karena lu pada panik lihat harganya pada jatuh. Ini berita belum lama nih, 2023 Mei ya. Komisaris diam-diam beli Rp127.000 saham BJBR. Ini berita baru ya. Ini setelah robo, berarti kan di bulan Mei kan. Setelah BJBR robo sahamnya ya. Ya, jadi komisaris BJBR diam-diam beli Rp127.000 saham BJBR. Dia membeli sebanyak Rp100.000 itu ya. Di harga Rp1.210.000 ya. Waktu itu kan berarti robo ya. Waktu itu sempat dari Rp1.350.000 ke Rp1.200.000 robo ya. Senilai Rp154.000.000. Oke. Tujuannya untuk investasi. Nah, kita melihat bahwa komisarisnya BJBR ini borong. Nah, pembuktiannya gimana? Kita kan tahu ya, namanya komisaris kan dia pasti tahu kondisi keuangan perusahaan dalemannya gimana. Coba gue tanya alasannya kenapa dia borong. Kalau memang lu menganggap, kita menganggap bahwa perusahaan BJBR itu lagi jebol, lagi ancur, kenapa dia borong? Nah, itu pertanyaan gue ya. Makanya nanti pembuktiannya kita lihat bareng-bareng. Gue nggak bilang, ini pasti benar. Maksud gue, kita lihat nanti keduanya BJBR itu naik atau nggak. Kalau memang benar naik, keduanya gila. Ya, lumayan naik. Berarti statementnya Peter Lenz ini benar. Nanti lu sendiri yang jadi saksi, guys. Lu sendiri yang jadi saksi dari video ini ya. Lu sendiri yang membuktikan. Gue juga perlu pembuktian. Gue juga mau membuktikan. Makanya gue share ini ya. Itu BJBR. BJTM, kita juga tahu guys. Ini BJTM. Dia kan robo juga karena kinerjanya, satunya laba bersenya drop. Tapi tentu udah ada penjelasan beberapa yang ngomong sama gue. Itu terjadi karena banyak orang naruh deposito di BJTM. Sehingga bebannya nambah. Tentu kan BJTM harus bayar bunga ke para deposito itu. Tapi kan BJTM dapet duit dari mereka. Karena BJTM nanti investasinya di mana, di mana, di mana. Tentunya kalau berhasil investasinya, rituanya bakal lebih gede. Harusnya kan begitu ya. Ini BJTM dan BJBR ini sama. Kita bisa lihat berita ya. Ini baru berita sebulan lalu. Sejumlah direksi dan komisaris Bang Jatim borong saham BJTM. Serentak. Sejumlah pentolan Bang Jatim borong. Ini serentak loh ya. Serentak. Mereka borong di harga berapa tuh. Tadi gue lihat beritanya. Coba kita buka aja. Sejumlah direksi dan komisaris Bang Jatim borong saham BJTM. Berarti mungkin mereka lihat sesuatu. Sesuatu. Bisa jadi. Maka nanti kita buktikan barang-barang. Laporan kedua tuh kira-kira nanti keluar di bulan depan. Agustus pas kita bulan-bulan kemerdekaan ya. Berdekaan Indonesia. Sejumlah direksi dan komisaris PT Bang BJTM memborong total 1,5 juta. Saham BJTM dengan harga di harga 650. Mereka borong. Jadi total nilai transaksinya mencapai 1 milia. Untuk investasi jangka panjang. Yang ngeborong tuh dirut-dirutnya. Busrul Iman, Direktur Mikro, Rival Menengah, Ariefi Caksono, Direktur Keuangan, Treasury, Governor. Lalu Direktur ini pada borong nih. Nah. Ini pada rame-rame borong ini. Kira-kira apa artinya kan gitu kan. Nah. Justru itu guys. Gue jadi pembuktiannya nanti kita lihat keduanya. Betul nggak? Kalau memang betul tau-tau BJTM labanya naik. Ya berarti statementnya Petrolance ini benar. Ya. Oke so BJTM. Nah satu lagi terakhir yang kita lihat sehobi gorong SAM itu SMDR ya. Tau sendiri ya. SMDR di rootnya borong terus. pernah dia borong itu di harga Rp3.700 loh guys. Waktu itu ini sebelum robo ya. Sebelum ada prahara waktu tahun lalu tuh ya. Kalau dibagi 5 berarti dia pernah borong di harga Rp740 loh. Dia pernah borong loh guys ya. Di harga Rp740 loh. Jangan salah dia pernah borong. Ini dia nominalnya belinya gede-gede juga. Kayaknya gajinya gede banget ya guys. Di root itu gede ya. Ini bisa Rp677 juta dia sekali borong. Berarti kan paling nggak gaji di rootnya mungkin di atas Rp300 juta kali ya. Pertahun kali ya. Eh per bulan. Bisa jadi. Gaji di root. Ya. Nah. Lo harus ingat statementnya Peter Lens ini dating the price will rise ya. Mereka berpikir harganya bakal naik tapi bisa aja meleset. Tapi dari merekanya sendiri mereka yakin gitu. Tapi bisa aja meleset. Ini kan penyebab SMDR tuh agak susah naik tinggi banget itu karena dividennya ternyata kecil. Feeling gue pribadi kemungkinan kemungkinannya di rootnya mungkin salah prediksi menurut gue. Mungkin dia berpikir bahwa tanpa dividen yang besar harganya bakal naik. Ternyata enggak. Tanpa dividen yang pantas ya harganya akan stuck. Stuck. Disesuai dividennya. Akhirnya turun kan. Dari 740-an sempat tuh SMDR tuh nyentuh 4.000 loh guys. Berarti kan 4.000 bagi 5 itu kan berapa? 800 ya. SMDR tuh sempat di 800 loh guys. Ya. Sempat di 800 ya. Sekarang harganya ada di 368-nya. Jadi turun. Kalau kasusnya SMDR gue mungkin opini ya. Mungkin gue bisa salah aja. Gue bisa salah juga. Kemungkinan saat itu sebelum ada prahara Eropa tahun lalu ya. Itu kemungkinan di rootnya juga menyadari kemungkinan dia mengira bakal naik tinggi ya. Tanpa dividen. Tapi ternyata ketika dividennya kecil ternyata roboh yang terjadi ya. Mungkin salah salah perhitungan. Maybe. salah perhitungan ya. Bisa jadi guys ya. Tapi pada awalnya si dirutnya mungkin berpikir the price will rise. Makanya dia berani borong waktu itu di harga 700-an loh. 740 atau berapa dia pernah borong gitu. Sama SMDR ya. Jadi terus average down, average down. Gue liatnya. Nah tapi BJBR dan BJTM ini beda kasus. BJTR dan BJTM kan kita tahu. Rutin bagi dividen. rutin bagi dividen dalam porsi yang jelas dan pantas gitu loh. Porsi yang besar bahkan ya kita bilang. Nah jadi ketika kita melihat reaksi para petinggi insidersnya BJBR dan BJTM memborong SMNA. Apa iya itu artinya mereka lagi untung gede saat ini. Nah itu yang nanti kita akan sama-sama buktikan di K2 Biki 2 nanti. Keluarnya bulan Agustus kalau kira-kira lapor. Kita buktikan bareng-bareng video ini guys ya. Kita buktikan statementnya Peter Lenz ini bener atau gak kalau bener ya berarti kan bisa jadi ilmu baru dong. Bisa jadi ilmu buat kita. Ya gue rasa gitu aja guys untuk Ridi guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data gak bisa bohong ya. terima kasih.